Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Keluarga yang banyak berjalan-jalan Karena hidup ini perlu dinikmati Dan perlu punya karunia Untuk menikmati apa yang kita hasilkan Waktu kita bekerja Kita mencari uang Tentu untuk diri sendiri Untuk berguna bagi orang lain Untuk pelayanan Tapi jangan lupa Anggarkan juga untuk menikmati Bersama pasangan Karena kita hidup jangka panjang Bersama pasangan Maka perlu menikmati Pernikahan yang bahagia Nah pernikahan yang bahagia Perlu dibangun Karena tidak ada Sesuatu yang instan Atau turun dari langit Dan salah satu cara membangunnya Adalah Kebersamaan yang menyenangkan Kebersamaan yang menyenangkan Tentunya diantaranya adalah Dengan menikmati Quality time Dengan rekreasi Atau escape Menghindar Sementara Meninggalkan Kesibukan sehari-hari Yang penuh dengan beban Tantangan Stress Dengan cara Liburan Ada apa di Pulau Bintan Ada Bintan Resorts Ada pantai yang bagus Dan Bintan sedang berbenah Untuk menarik wisatawan Dari Singapura Dan ada ferry Langsung Dari Bintan Ke Singapura Ketika kita pergi Berdua saja Karena kali ini Saya pergi berdua Tanpa anak-anak Maka itu menjadikan Ada momentum Ada waktu Untuk berbicara Berdua Kenapa perlu berbicara Berdua Karena manusia ini Makhluk yang paling Adaptatif Berubah dengan cepat Yang tidak berubah Sudah punah Dinosaurus yang besar Adaptatif Punah Maka sekarang ini Kalau ada pandemi Covid Saya percaya Manusia akan mengalahkan Covid Karena manusia adalah Makhluk yang paling Adaptatif Yang tidak adaptatif Yang mereka akan Dipanggil Tuhan duluan Yang imunnya kuat Akan bertahan Dan seterusnya Tentu ada misteri juga Mengenai kehidupan Tetapi Yang saya mau katakan Adalah Manusia itu adaptatif Adaptatif Artinya paling mudah berubah Termasuk berubah pendirian Berubah pikiran Berubah kebiasaan Paling penting Dan perlu disesuaikan Yang adalah Perubahan pendirian Nilai hidup Perubahan konsep Itu akan Mempengaruhi Perubahan perilaku Apa yang mempengaruhi Mindset Nilai-nilai Paradigma Pemikiran Lingkungan Dan terutama Gadget Karena gadget Sudah menjadi Lingkungan terdekat manusia Dibaca tiap hari Dilihat setiap hari Baik itu Facebook, Instagram, Youtube Artikel Googling setiap hari Maka tanpa sadar Pikirannya berubah Pikirannya berubah Pandangannya berubah Sikapnya berubah Makanya Kalau suami istri Sudah lama gak ngobrol Yang satu Berubah Karena adaptatif Gara-gara membaca Melihat Berubah apa? Pikiran Mindset Ketika suami istri Gak saling berbicara Dalam waktu sebulan saja Misalnya Maka sudah mulai menjadi Bisa asing Atau berbeda Paling gak menjadi berbeda Tapi kalau lama gak ngobrol Karena ada suami istri Gak ngobrol Bahkan yang satu tidur Satu belum tidur Gak bisa Ini dua makhluk hidup Ini ada di tempat tidur yang sama Karena Dengan keadaan terjaga Karena gak tahu Mau ngomong apa Jadi akhirnya Yang satu tidur Biar dia tidur duluan Setelah tidur Baru nyusul Bahkan ada yang pisah kamar Makan yuk Ya Duluan aja Duluan aja Makan sendiri Bener-bener Akhirnya berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Tidak berbicara Kecuali kasih tahu Makanan udah siap Gak ngobrol Nah ini lama-lama menjadi orang asing Jangankan lama-lama Karena ternyata sekali Manusia adaptatif Berubah pikiran dengan cepat Pikiran dipengaruhi oleh apa yang dibaca dilihat Dan apa yang dibaca dilihat yang merubah pikirannya Tidak diceritakan kepada pasangannya Maka tiba-tiba dua makhluk hidup seperti Suami istri seperti dua makhluk hidup Orang asing yang tinggal dalam satu rumah Itu bukan pernikahan Itu dua orang kos bersama Tidak ada komunikasi Tidak ada bercanda Tidak ada cerita Tidak ada saling curhat Apalagi berbagi pikiran Berbagi isi hati Menyiasati bagaimana pasangan atau keluarga tidak menjadi Seperti orang asing adalah Membicarakan apa yang dipikirkan Apa yang dipahami Apa yang dimengerti Impian Cita-cita Passion Yang selalu juga berubah dari waktu ke waktu Dulu waktu pacaran kami cerita Ya dulu Cita-citanya udah berubah Bebannya udah berubah Passionnya udah berubah Keinginannya udah berubah Maka komunikasi itu harus selalu terjadi sepanjang hidup bersama Sering komunikasi menjadi sulit Karena keadaan juga sulit Apalagi datang COVID Stres ekonomi Stres keadaan Ya tentu untuk pergi berjalan-jalan Harus melihat Ya kalau peran merintah sedang memberikan aturan Larangan berpergian Ya gak usah berpergian Sudah boleh tapi pakai masker Ya pakai masker Saya berbicara tidak kondisi saat ini Tapi ini adalah prinsip yang bisa diterapkan sepanjang kehidupan Tentu pergi dan jalan-jalannya Kita harus bijaksana melihat keadaan Bahkan kita mungkin bisa Merancang saat-saat ini adalah Kebersamaan di dalam rumah Bagaimana menyulap tuasi yang rutin menjadi menyenangkan Kalau sudah lama gak di dapur bareng Ya mungkin di dapur bareng Satunya masak Satunya cuci piring Sampai ngobrol Mau kemana lagi gitu ya Ya rumah ini aja yang disulap menjadi tempat rekreasi kita Tetapi ya sedangkan lagi Ketika keadaan memungkinkan Maka akan berbeda suasana Waktu kita ke resort gitu ya Ada pasangan yang lain Wih masrah banget Karena sikap itu menular Apalagi couple store gitu ya Wah ya lihat yang lain gandengan tangan Sudah lama gak gandengan tangan Kayak otomatis akhirnya kita gandengan pasangan kita Kan tadinya mungkin di gandengan orang udah gak mau gitu Tapi ini ada gandengan tangan Eh mau juga Akhirnya kemesraannya bertumbuh Atau muncul Karena memang manusia itu makhluk perasaan Selain masuk makhluk pikiran Dimana perasaan itu dipengaruhi oleh suasana atau mood Dalam suasana yang romantis Sampai lagi tempat-tempat yang memang sepertinya dirancang untuk hal itu gitu ya Kursinya aja ada logo love gitu ya Gasibonya juga Jadi suasana memang mempengaruhi manusia Dan itu wajar ya Kalau manusia gak dipengaruhi oleh suasana lingkungan Dia robot Itulah kenapa Perlu dalam pernikahan hidup bersama ini Kita sengaja Saya katakan sengaja itu memang harus diprogramkan Waktu itu kalau gak disediakan gak pernah ada Karena memang kehidupan ini terlalu menarik Dan terlalu sibuknya Terlalu banyak hal untuk dilakukan Bahkan ketika gak melakukan apa-apa aja Ada gadget ya kan Bacain WA yang gak perlu Ikut WA grup yang banyak-banyak Yang gak produktif Agaknya sibuk juga Tapi gak produktif Sibuk juga agaknya mencuri Mencuri apa? Mencuri kebiasaan-kebiasaan baik yang hilang Dulu biasa ngobrol bareng Lama-lama jarang Jadi pencurinya ini pinter gitu ya Mencuri kegiatan kita Dan yang dicuri gak merasa kehilangan gitu Karena asik, senang sih Tapi sebenarnya ada yang dicuri dari Kegiatan kita sehari-hari yang baik Kebiasaan ngobrol dengan pasangan Sarapan bareng Kebiasaan makan malam bareng Kebiasaan sebelum tidur Berdoa dulu Ngobrol bersama dulu Tiba-tiba itu seperti dicuri gitu ya Kalau saya bilang yang dicuri ini Yang nyuri ini setan Karena memang dia bapak segala pencuri Dia datang untuk pencuri dan membinasakan Tapi hebatnya pencuri setan ini gitu ya Yang dicuri gak merasa kehilangan Karena itu saya ingin program ini menyadarkan Bahwa mungkin Anda sudah kehilangan Kehilangan kebiasaan baik Masalahnya dicuri ini digantikan dengan Bukan yang jahat gitu ya Kebiasaan ngobrol berdua Digantikan dengan kerja cari uang Yang memang dibutuhkan oleh keluarga Jadi kayak memang Bener-bener yang dicuri ini gak merasa kehilangan Tapi kalau kita Mendengarkan hal-hal seperti ini Kadang kita disadarkan Sudah lama saya gak ngobrol sama pasangan Sudah lama ya kita gak pergi berdua Sudah lama ya Itu yang dicuri Segera kembalikan Supaya kita bisa menikmati kehidupan Tidak hanya sekedar sukses Tanpa bermaksud untuk meremehkan Atau merendahkan ya Tapi Bill Gates Orang yang pernah menjadi orang Paling kaya di muka bumi Akhirnya bercerai juga Tapi akhirnya Kebersamaan di dalam Pernikahannya Terganggu Dan harus mengakhiri Mas pernikahannya Di puncak kejayaan Harusnya masa tua Yang tinggal Menidik cucu Menikmati kehidupan Berkomunitas Sesama Lansia Hidup Menulai mikir Untuk sesama Untuk gak disendiri Jangan sampai itu terjadi Jaga pernikahan Anda Dengan menyediakan waktu Untuk keluarga Itu inspirasi hari ini Sampai jumpa Di episode selanjutnya Salam bahagia Dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton